Dilarang parkir sampai rambu berikutnya. Rupanya larangan ini hanya sekedar rambu lalu lintas. Menengok melonjaknya kebutuhan akan lahan parkir, kini banyak warga kota Surabaya tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan tetap memarkir kendaraannya di bahu jalan. Minimnya lahan parkir di kota Surabaya ditambah dengan kurangnya kesadaran masyarakat, khususnya para pengendara, membuat banyak sekali jalan raya di kota Surabaya menjadi lahan parkir dadakan. Dan akibatnya kemacetan kerap kali terjadi di kota Surabaya. Nah, untuk mengatasi hal ini, pemerintah kota Surabaya melalui dinas perhubungan kota memiliki satu solusi, yaitu dengan membangun Park & Ride. Pertama di Surabaya, Park & Ride dihadirkan pemerintah kota tepat di jalan Maijen Sungkono. Lahan seluas 1.600 meter persegi ini terdiri dari tiga lantai. Lantai pertama dapat menampung sekitar 300 kendaraan roda dua. Sedang lantai dua dan tiga sanggup menampung 73 mobil. Kedepannya, Park & Ride dapat menjadi tempat singgah yang nyaman jika angkutan umum light rail transit dan tram telah hadir di Surabaya. Sebenarnya Park & Ride itu adalah bagaimana kita memindah moda ya, dari angkutan pribadi ke angkutan umum. Itu sebenarnya tujuan dari pembangunan Park & Ride. Jadi sebelum atau berfungsi, tidak hanya penunjang angkutan masal, tapi juga sebagai gedung parkir atau parkir of street. Telah dibuka untuk umum Senin 9 Januari lalu, kini Park & Ride telah memiliki sejumlah pelanggan tetap. Salah satunya adalah dana. Pegawai yang berkantor tepat di depan gedung dengan anggaran 25,12 miliar ini merasa diuntungkan, karena kini tersedia lahan parkir untuknya. Kalau menurut saya sudah cukup memadai di sini, nggak tahu ya, ini kan masih baru nih. Jadi ke depannya ini sampai lotnya berapa, kita belum tahu. Tapi menurut saya sih luas banget. Ini masih banyak yang kosong juga di sini. Berarti kira-kira akan menggunakan lahan parkir ini? Ya, tiap hari kayaknya aku pakai terus nih. Enak, dekat dari kantor. Selain tempat yang nyaman, tarif karcisnya relatif terjangkau, yaitu Rp. 5.000 per sekali masuk. Sementara belum ada batasan waktu dalam penggunaannya. Ya, penggunaan lahan park & ride pertama di Surabaya ini rupanya sama persis dengan penggunaan lahan parkir pada umumnya. Khususnya di pusat perbelanjaan ya, fasilitasnya ada alat pemadam kebakaran, ada juga mesin pendeteksi lahan parkir. Sehingga pengguna seperti saya sudah mengetahui apakah masih tersisa lahan parkir ataukah lahan parkir yang tersedia sudah terisi penuh. Dilihat dari lahannya juga sangat nyaman dan juga bersih. Demi keamanan, jangan lupa untuk tinggalkan kendaraan Anda dalam posisi terkunci. Aturan penggunaan park & ride akan dibuat jika nanti moda transportasi umum seperti LRT atau TRAM sudah terrealisasi. Untuk itu, pemerintah kota Surabaya diharapkan dapat segera mendorong percepatan kehadirannya. Park & ride itu diadakan itu untuk sekali lagi menampung masyarakat yang berkendaraan pribadi agar mau berpindah moda ketika akan mobilisasi di kota ke kendaraan umum. Jadi di situ dia berhenti titip mobilnya dan dia berganti dengan angkutan umum. Sebagai persiapan awal, sangat bagus sekali. Tapi kembali lagi tetap harus pemerintah kota Surabaya mendorong dan menagih realisasi pusat untuk angkutan masal. Rencananya park & ride kedua akan dibangun di Joyoboyo disusul di Jalan Aditya Warman dan Jalan Arif Rahman Hakim serta titik-titik lainnya. Hal ini sejalan dengan rute angkutan masal cepat yang akan beroperasi pada 2019 mendatang. Nita Liana, Mahesan Nugraha, melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!